Tribun News Today Karena memang tidak pernah sama sekali meminjam uang dari pinjol ilegal Namun pelaku pinjol ilegal tersebut terus menghubungi dengan nada pengancaman Kisah konyol pelaku pinjol ilegal ini pun membuat marah mantan Direktur Reskrimun Polda Metro Jaya itu Karena merasa tak pernah berutang, Krishna pun memblokir nomor telpon tersebut Tapi anehnya, sang penagih utang itu terus kembali menelpon dengan menggunakan nomor lain Krishna Murthy mengaku mendapatkan banyak aduan tentang praktik pinjol yang mencekik kehidupan masyarakat Kasus pencurian uang yang dilakukan oleh ibu rumah tangga berinisial EHC terjadi di kota Denpasar, Bali EHC nekat mencuri ATM milik majikanya sendiri Korbannya bernama Christian Mosier, 73 tahun, asal Perancis yang tinggal di Jalan Tukat, Balian, Denpasar Selatan Sebelumnya, pada Senin 27 September 2021, korban bersama EHC pergi ke wilayah Ubud, Gianyar, Bali Saat itu, korban yang membayar belanjaan menggunakan kartu debit dilihat oleh pelaku EHC melihat nomor pin kartu ATM korban saat membayar di kasir Korban mengalami kerugian hingga Rp46 juta Saat ini pelaku sudah diamankan Polresta Denpasar untuk dimintai pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Jakarta Utara memfonis Rido Roma dengan hukuman 2 tahun penjara terkait kasus penyalahgunaan narkoba Rido Roma kemudian dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur Menanggapi status sang anak yang kini kembali menjadi narapidana Raja Dangdut Roma Irama mengaku pasrah dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib Roma Irama menyebut Rido telah berulang kali meminta maaf kepadanya atas apa yang telah dilakukan Sebagai orang tua, Roma pun memaafkannya dengan lapang dada Kendati demikian, Roma memiliki harapan ke depan untuk putranya Seolah-olah dengan kasus narkoba sang anak, Roma Irama sangat berharap kejadian serupa tidak kembali terulang Untuk kabar sepak bola, tribuners kekalahan beruntun harus diderita Juventus saat melakoni laga lanjutan Liga Italia pada Sabtu 30 Oktober kemarin Setelah mengalami kekalahan mengejutkan bertemu Sassuolo pada laga sebelumnya Juventus kembali dipaksa kalah saat bertemu Hellas Verona Kekalahan tersebut menjadi sinyal bahaya Juventus yang tampil buruk dalam mengawali kompetisi musim ini Salah satu sorotan tajam mengarah kepada jumlah gol dan kebobolan tim yang berjuluk Ibian Connery itu pada musim ini Juventus tercatat baru mencetak 15 gol dan kebobolan 15 gol pula dalam 11 laga yang telah dilakoni Catatan kebobolan 15 gol itu mengulangi kisah kelam Juventus yang pernah terjadi pada 60 tahun silam tepatnya pada musim 1961-1962 Juventus sejauh ini baru mengoleksi 15 poin dari 11 laga itu Tim berjuluk Sinyonya Tua ini terpau 13 poin dari AC Milan dan Napoli yang bersaing dalam perebutan puncak klasemen Demikian Tribunews Podcast untuk hari ini Saya Delta Gonzales, sampai jumpa Tribunews Tudi